Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rumah Ramah Lingkungan atau Green Homes Pada materi kali ini kami akan menyampaikan mengenai prinsip-prinsip rumah ramah lingkungan khususnya terkait dengan kita yang tinggal di Klimtropis di Indonesia yang dimana beberapa ciri dari Klimtropis itu yaitu diantaranya pertama intensitas sinar matahari yang cukup tinggi dengan suhu luar rata-rata sekitar 28-34 derajat sisus oleh karena itu kita mungkin di Indonesia akan sering merasakan cuaca yang cukup panas atau gerah dan jika desain rumah kita kurang baik biasanya juga di dalam rumah pun akan merasa gerah maka dari itu terkait dengan iklim tropis ini kita harus bisa menyiasati desain rumah kita supaya bisa meminimalisir panas matahari dari luar sehingga di dalam rumah akan suhunya turun atau lebih sejuk ciri iklim tropis yang berikutnya adalah curah hujan yang cukup tinggi namun juga beragam di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda curah hujannya namun yang penting dari air hujan ini yalah kita harus bijak dalam bisa mengelola air hujan ini maksudnya nanti air hujan yang jatuh ke rumah kita sebaiknya kita arahkan atau kita manage, kita kelola, dimasukkan kesemurusapan atau digunakan kembali, ditampung terlebih dahulu karena kenapa? kalau tidak kita kelola dengan baik maka nanti air hujan ini akan menjadikan genangan di sekitar rumah kita dan lama-kelamaan kalau seluruh rumah tidak mengelola air hujan akan terjadi genangan dan banjir ciri iklim tropis yang berikutnya adalah kelembapan yang cukup tinggi 70-80% yaitu juga terindikasi dari kita akan sering merasakan mudah berkeringat baik itu beraktifitas ringan pun kita mudah berkeringat apalagi kita beraktifitas berat kadang kita cuma bekerja duduk saja atau berdiri kadang juga lebih mudah berkeringat dan selain itu juga kelembaban itu terlihat dengan mudahnya kadang ruang-ruang tertentu yang cepat berjamur lembab berjamur kadang catnya mengelupas apalagi kalau ruang tersebut sirkulasi udaranya kurang baik dan cahayaannya kurang baik jadi kelembaban di kita juga tinggi ciri iklim tropis berikutnya adalah kecepatan angin yang juga berbeda tentunya di setiap wilayah biasanya area perbukitan dekat pegunungan itu anginnya cukup tinggi begitu pun di pinggir pantai ya tapi di kota-kota yang sifatnya datar gitu tidak terlalu berkontur biasanya relatif kecepatan anginnya rendah nah kita dalam merencanakan rumah ini juga harus bisa memanage atau mengelola angin kita maksimalkan sebisa mungkin rumah kita teraliri oleh udara atau sirkulasi udara alami dari angin berikutnya terkait dengan iklim tropis dan rumah ramah lingkungan ini kita harus juga mempelajari SNI nomor 6390 tahun 2011 dimana di SNI tersebut disampaikan bahwa kenyamanan ruang yang umum bagi warga Indonesia atau bagi kita adalah suhunya itu 24 sampai 27 derajat celcius atau 25 derajat plus minus 1,5 kurang lebih seperti itu jadi suhu nyaman ini kalau kita lihat dibanding suhu di luar suhu di luar itu kan tadi karena cinar mataharinya intensitas cukup tinggi 28 sampai 34 derajat celcius sedangkan suhu nyamannya 24 sampai 27 derajat celcius maka perlu ada upaya secara arsitektur atau dalam merencanakan rumah supaya bisa mereduksi suhu panas dari luar tadi supaya di dalam rumah kita nanti lebih sejuk dan tidak sepanas di luar selain itu juga kenyamanan ruang ini juga terkait dengan kelembaban ideal jadi kelembaban yang ideal itu bagi kenyamanan ruang di Indonesia adalah bagi orang Indonesia 60% kurang lebih sedangkan tadi kelembaban di luar 70 sampai 80% nah sehingga kita juga harus menurunkan kelembaban ini dengan desain arsitektur yang biasanya sirkulasi udaranya harus baik ya anginnya bergerak dengan lancar pencahayaan masuk sehingga ruang tersebut tidak terlalu lembab atau kelembabannya turun dan lebih nyaman untuk ditinggali oke dari konsep atau kajian mengenai rumah tropis tadi kita mulai bisa mengambil definisi atau esensi dari rumah ramah lingkungan tentunya ini dikaitkan dengan iklim tropis tadi jadi rumah ramah lingkungan ini adalah definisinya rumah yang bijak dalam menggunakan lahan efisien dan efektif dalam menggunakan energi ataupun dalam menggunakan air memperhatikan konservasi material superdaya alam serta sehat dan nyaman bagi penghuni rumah jadi tadi sehat dan nyaman efisien dan efektif dalam menggunakan energi ini juga terkait erat dengan tadi cuaca atau iklim di Indonesia yang iklim tropis jadi rumah ramah lingkungan ini juga harus bisa adaptif atau menyesuaikan dengan iklim tropis di Indonesia tentunya ada beberapa acuan yang juga menjadi dasar dalam kita merencanakan rumah ramah lingkungan yang pertama adalah dari Green Building Council Indonesia jadi lembaga independen yang melakukan penilaian dan sertifikasi terhadap bangunan hijau dan sering juga melaksanakan pelatihan atau training tentang bangunan hijau jadi definisi rumah ramah lingkungan ini pun saya ambil dari webnya Green Building Council Indonesia acuan berikutnya adalah undang-undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang arsitek dimana arsitek profesional harus mampu menghasilkan hasil karya arsitektur yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan inilah yang sering kita sampaikan rumah atau bangunan ramah lingkungan karena yang ramah lingkungan ini adalah ujung-ujungnya berkelanjutan dan berwawasan lingkungan jadi bagi kita yang berprofesi sebagai arsitek konsep ramah lingkungan ini menjadi suatu kewajiban yang harus kita pelajari dan kita aplikasikan berikutnya ada juga peraturan Menteri PUPR nomor 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan hijau jadi ini mengatur mengenai penilaiannya tentang gedung atau bangunan hijau jadi konsep-konsep mengenai gedung hijau, green homes, rumah hijau, rumah ramah lingkungan, rumah tropis memang sudah ada juga dasar-dasar hukumnya yang barusan kami sampaikan jadi ini menjadi isu penting untuk ke depannya memang kita harus bisa memahami dan menerapkannya semaksimal mungkin berikutnya kita masuk ke tolok ukur dari rumah ramah lingkungan tersebut jadi dari Green Building Council Indonesia untuk rumah ada beberapa item atau beberapa tolok ukur yang disampaikan yang pertama adalah tepat guna lahan jadi tepat guna lahan ini adalah kita bijak dalam menggunakan lahan tidak 100% lahannya kita bangun menjadi bangunan atau rumah tapi ada sekian persennya atau sebagian kita gunakan untuk ruang hijau yang kedua tolok ukur rumah ramah lingkungan ialah rumah yang menghasilkan kesehatan dan kenyamanan dalam ruang bagi penghuni rumahnya jadi kesehatan dan kenyamanan dalam ruang ini terkait dengan iklim tropis maka kita harus bisa tadi mereduksi panas matahari bisa memaksimalkan sirkulasi udara alami mengurangi kelembaban terus memasukkan cahaya alami itu sehingga menghasilkan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuni rumahnya tolong ukur yang ketiga ialah efisiensi dan konservasi energi jadi kita dalam merancang atau membangun rumah kalau bisa kita rencanakan rumah itu hemat energi salah satunya tadi nyambung dengan poin kedua dengan kita mendesain atau merencanakan rumah yang memaksimalkan sirkulasi udara alami dan pencahayaan alami maka itu juga bisa membantu dalam menghemat atau efisiensi energi atau penggunaan listrik kita karena tadi kita mengurangi ketergantungan dengan AC, kipas, atau lampu di siang hari tolong ukur yang keempat adalah konservasi air atau pengelolaan air di mana tadi terkait dengan iklim tropis yang curah hujannya tinggi kita harus dituntut untuk bisa mengelola air hujan yaitu salah satunya dengan merencanakan sumur resapan jadi air hujan tidak dibuang ke saluran kota dan ke jalan dan juga mengelola kembali air hujan untuk ditampung dan digunakan kembali untuk keperluan kita yang kelima ialah siklus dan sumber material salah satu tolong ukur ramah lingkungan di mana material untuk pembangunan atau merencanakan bangunan itu materialnya sebaiknya diupayakan ada material-material yang sifatnya lokal atau tidak terlalu jauh dari tempat pembangunannya sehingga material tersebut pengangkutannya kan menggunakan BBM jadi kita secara tidak langsung dengan memilih material lokal yang di dekat kita tentunya yang sesuai akan menghemat penggunaan BBM di mana BBM itu juga terbatas kan atau kita juga menggunakan kalau misalnya kayu-kayu yang ada sertifikatnya bukan hasil penambangan ilegal atau material-material yang memang ramah lingkungan yang ke enam ialah manajemen lingkungan bangunan ini lebih ke pengolalaan misalnya pengolalaan sampah pengolalaan listrik dan lain sebagainya yang sifatnya manajerial atau pengolalaan rumah pada saat nanti dihuni berikutnya dari tolak ukur tadi kita turunkan menjadi prinsip-prinsip merancang rumah ramah lingkungan yang ini kaitannya dengan desain arsitektur jadi ini sudah agak mengerucut ke bidang arsitektur yang pertama ialah prinsip ramah lingkungan yaitu tempat guna lahan yaitu kita menyediakan ruang hijau pada lahan untuk meningkatkan fungsi alamiah tanaman atau adanya tanaman, rumput, pun dan sebagainya sebagai resapan air cuci hujan dan juga memberikan kenyamanan bagi penghuni rumah dan di lingkungan sekitar prinsip rumah ramah lingkungan yang kedua adalah kita untuk menghasilkan kenyamanan ruang tentunya kita harus bisa mereduksi panas matahari berlebih yang diterima oleh rumah salah satunya melalui desain selebung bangunan yang bisa merespon atau responsif terhadap sinar matahari jadi nanti kita harus mengetahui itu pergerakan matahari seperti apa sehingga kita juga menyesuaikan desain rumahnya dan bentuk lahannya bagaimana rumahnya disesuaikan supaya panas matahari bisa tereduksi semaksimal mungkin prinsip yang ketiga ialah kita menjaga kenyamanan dan kesehatan ruang bagi penghuni bagaimana caranya dengan salah satunya memanfaatkan pencahayaan alami di siang hari dan sirkulasi udara alami di dalam ruang jadi dengan sirkulasi udara alami yang baik dan pencahayaan yang baik maka kita akan menjadi rumah kita itu lebih nyaman dan lebih sehat berikutnya ialah efisiensi energi dengan meminimalisir konsumsi listrik melalui penggunaan pengurangan penggunaan lampu pada siang hari dan penggunaan AC sesuai kebutuhan atau proporsional tidak perlu semua ruangan pakai AC ruang-ruang tertentu saja yang dirasa sangat urgent gitu tapi kalau yang bisa diakalin dengan sirkulasi udara alami kita pakai sirkulasi udara alami begitu pun kita maksimalkan juga ruang-ruang di siang hari dengan cahaya alami sehingga penggunaan lampu dan AC atau kipas anginnya lebih hemat ujung-ujungnya kita akan mengurangi energi listrik atau bayar listrik bulanan kita prinsip ramah lingkungan yang terakhir adalah konservasi air dengan menggunakan air hujan sebagai sumber air alternatif ditampung bisa di nantinya sewaktu-waktu digunakan kembali untuk menyiram tanaman menyiram halaman atau mencuci kendaraan dan lain sebagainya yang berikutnya juga di target konservasi air atau pengelolaan air hujan ini adalah dengan meminimalisir limpasan air hujan ke dari nasokota nah nantinya kita harus merencanakan sumber resapan supaya air hujan kalau terjadi hujan kita tambung di sumber resapan sehingga tidak dialirkan langsung ke saluran atau riol kota dan ke jalanan oke prinsip merancang rumah ramah lingkungan tersebut kita turunkan melalui bagaimana sih penerapannya secara sederhana dalam sebuah rumah misalnya ini penerapan prinsip rumah ramah lingkungan yang pertama adalah misalnya ini ada sebuah rumah terkait dengan tepat guna lahan kita menjadikan ruang terbuka hijau misalnya di depan rumah kita kita tanami rumput dan pepohonan tentunya juga ini di belakang rumah kita juga kalau masih ada lahan kita bisa tambahkan ruang terbuka hijaunya secara proporsional ini untuk sebagai daerah resapan air hujan juga jadi tidak semua air hujan jatuh ke dak-dakan ke jalan atau ke atap tapi ada juga yang diresapkan ke tanah itu akan menjaga kesuburan tanah saya itu juga dengan adanya tanaman akan menghasilkan lingkungan yang lebih nyaman nanti ada burung datang, serangga, kupu-kupu dan lain sebagainya jadi suasananya lebih hidup dan lebih nyaman dan tentunya juga dengan adanya tanaman lingkungan kita akan terasa lebih sejuk penerapan prinsip rumah ramah lingkungan yang kedua ialah kita reduksi sinar matahari berlebih ini tujuannya untuk menciptakan kenyamanan ruang tentunya kita harus mempelajari dulu pola arah edar matahari disesuaikan dengan bentuk lahan kita orientasinya kemana misalnya utara selatan atau timur barat kita pelajari pola pergerakan mataharinya terus kita desain shading atau pembayangan dengan elemen-elemen arsitektur bisa dengan atap, bisa dengan permainan fasad yang memberikan bayangan ke jendela atau pintu kita atau kebukaan kita jadi matahari itu panasnya tidak langsung masuk ke dalam ruang tapi jendelanya itu terbayangi oleh bentuk atap atau bentuk fasad selain itu juga terkait mereduksi sinar matahari ini dengan desain atap yang biasanya di antara atap dan plafon itu ada ruang udara nah ini juga ruang udara ini fungsinya sebagai buffer atau penahan dari panas matahari jadi udaranya yang menahan matahari sehingga nanti yang diterima oleh penghuni rumah yang di bawah plafon panas mataharinya sudah berkurang segaran signifikan tentunya juga ini harus diiringi dengan penggunaan material tadi kalau material atapnya sebaiknya material yang mampu meredam panas secara baik seperti genteng yang biasanya dilapisi dengan aluminium foil di bawahnya tapi kalau atapnya pakai asbest dan seng misalnya atau spandex biasanya panas matahari tidak bisa direduksi secara optimal berikutnya penerapan prinsip rumah lama lingkungan dengan mengelola atau memaksimalkan pergerakan udara yaitu mengalirkan udara bersih ke dalam rumah udara bersih yang misalnya sudah melewati pepohonan atau udara yang memang tidak berpolusi kita alirkan ke dalam rumah melalui desain jendela atau bukaan dan juga ada bovenly misalnya untuk membuang udara panas di daerah atas nah ini juga akan menghasilkan kenyamanan ruang karena panas kalau ada panas dari peralatan elektronik dari aktivitas manusia atau panas dari luar akan dialirkan keluar oleh sirkulasi udara alami ini dan sekaligus mengurangi kelembaban di ruang selain itu juga jendela atau bukaan ini juga selain untuk mengalirkan angin juga sebagai sumber cahaya alami jadi tadi kita mengurangi panas matahari dari luar tapi kita memerlukan cahayanya untuk menghasilkan kenyamanan ruang supaya kita bisa beraktivitas produktif di siang hari dengan pencahayaan alami selain itu juga jendela juga merupakan sumber dari kenyamanan visual dimana dengan adanya jendela kita memiliki orientasi keluar kalau di luar ada pemandangan, ada pepohonan kita dari dalam rumah bisa merasakan nyaman dengan melihat view dari jendela jadi jendela tadi untuk sirkulasi udara alami, untuk cahayaan alami dan sebagai elemen kenyamanan visual dengan kita bisa menikmati dan orientasi keluar dari rumah prinsip rumah ramalan yang berikutnya adalah efisiensi energi atau penghematan energi listrik di rumah yaitu tadi nyambung dengan poin sebelumnya dimana kita menggunakan sirkulasi udara alami dan pencahayaan alami pencahayaan alami sudah di siang hari kita akan mengurangi penggunaan lampu di siang hari dan juga mengurangi penggunaan AC dan kipas karena tadi adanya sirkulasi udara alami sehingga ini akan mengurangi beban listrik atau bayar tagihan listrik kita per bulan bisa jadi lebih hemat dengan penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan ini yang terakhir ialah manajemen atau pengelolaan air dengan merencanakan sumur resapan di halaman kita jadi seluruh air hujan dari atap kita alirkan ke sumur resapan sehingga tidak langsung dibuang ke saluran kota berikutnya juga alternatif lain ialah menggunakan air hujan ini sebagai sumber air alternatif jika suatu waktu kita kekurangan air atau kondisi panas jadi kita tampung di talang dari talang kita alirkan ke penampungan berupa reservoir atau torn dari torn tersebut nanti kita alirkan sewaktu-waktu untuk misalnya menyiram tanaman menyiram halaman dan juga bisa juga untuk mencucu-cunci kendaraan dan lain sebagainya demikian materi mengenai prinsip rumah ramah lingkungan atau green homes terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh